Kita sekarang masukkan ke sesi kedua, yaitu presentasi dari Profesor Hofstein, di mana dalam hal ini nanti akan disampaikan melalui video presentasi. Tapi sebelumnya, tadi memang sudah kita dengarkan suara dari istri beliau. Sekarang kita akan terhubung dengan Ibu Dr. Raja Jusar Minah, yang lagi sekolah di sana, post-graduate, dan kebetulan menjadi asisten beliau. Itu kami memberikan waktu untuk Ibu Dr. Raja Jusar Minah. Mari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kesempatannya bagi bapak-bapak yang terus terang, saya merasa sangat minder di sini karena saya tidak paham sama sekali tentang geotermal. Saya baru tahu geotermal setelah bantuin Profesor Hofstein. Sebelumnya, saya jelaskan dulu posisi saya di sini, kenapa saya sebegitu merasa tersanjungnya diikutkan dengan acara ini. Mungkin kalau tidak karena Profesor Hofstein, saya tidak akan pernah berada di sini. Seperti itu. Nah, jadi mulai tahun lalu, mulai November tahun lalu, saya diperkenankan untuk membantu Profesor Hofstein, di mana Maret tahun lalu beliau terkena stroke, dan sebagian tubuhnya tidak bisa berfungsi, seperti itu. Nah, sehingga beliau harus tinggal di race home. Tapi karena beliau ini seorang akademisi, seorang researcher yang benar-benar istilahnya jenin gitu, jenin gitu ya. Jadi beliau ini tidak pernah bisa berhenti memikirkan tentang riset, dan hidupnya beliau ya hanya untuk riset itu saja. Sehingga saya membantu beliau dalam hal membalas email, kemudian menulis artikel, abstrak, dan pada saat tahun lalu presentasi di workshop, ada geothermal workshop di Auckland University. Beliau juga ikut presentasi, dan saya membantu beliau juga, nah seperti itu. Nah, pertama sekali saya sangat terkesan dengan beliau, karena saat saya ke sana, saya serasa masuk di ruangan kamar beliau ini ya, saya masuk di ruangan, ruangan orang Indonesia. Karena lukisan maupun dinding-dinding, hiasan dindingnya semuanya berkesan Indonesia. Ada wayang Bali, ada lukisan-lukisan batik, dan segalanya. Dan beliau itu paling tidak satu minggu itu pakai baju batik itu tiga hari. Tiga hari itu pakai baju batik. Dan makan itu hanya bisa pakai sambal. Kalau nggak pakai sambal, tidak bisa makan. Jadi selalu harus ada persediaan, sambal ulek itu, sambal bukan sambal biasa gitu ya, sambal ulek itu, sambal terasi, nah seperti itu. Itu yang membuat saya merasa beliau ini lebih Indonesia daripada saya. Dan yang paling saya terkesan sekali, beliau itu sangat hafal dengan peta. Jadi sampai sekarang pun kalau sama beliau melihat peta, dan kemungkinan ada yang keliru, beliau bisa dengan fase menjelaskan bahwa, oh ini posisinya tidak di sini. Jadi sampai sebegitu detailnya beliau faham. Jadi mungkin kalau misalnya di sini, saya melihat di sini ada Pak Sayogi Sudarman, dengan nama yang sangat familiar bagi saya, karena saya sering melihat artikel-artikel Prof. Hoxton itu bareng dengan Pak Sayogi Sudarman. Dan mungkin juga setiap tahun, karena beliau selalu mengirimkan update kegiatan tahunan, dan salah satu yang dikirim beliau adalah Pak Sayogi. Ya Pak ya? Dan itu saya ikut bantu nulis itu Pak. Tersuhun, Tersuhun. Ya, terima kasih dengan Pak Yunus, sehingga saya terhubungan dengan beberapa mahasiswa-mahasiswa beliau, yang di UGM, ada yang, pokoknya yang dari Indonesia, itu berupaya saya hubungan lagi, karena beliau saat menceritakan mahasiswa-mahasiswanya, saat menceritakan pengalamannya di Indonesia itu, seperti kayak, seperti apa ya, excited gitu loh. Sangat semangat sekali. Jadi ya, makanya saya menghubungkan dengan Pak Yunus, dengan bapak-bapak yang lain, supaya beliau tetap semangat. Nah, mungkin dari saya, itu memberi gambaran tentang kondisi beliau. Dan sebelumnya memang, acara ini, tadinya saya dengan Pak Yunus, saya janji, acara ini saya mendampingi beliau. Jadi beliau akan presentasi secara live, seperti itu. Nah, kami sudah mempersiapkan, tapi, karena pada tanggal 12, ya, 12 semarin itu, New Zealand harus lockdown, level 3, yang artinya saya tidak boleh mengunjungi beliau. Saya baru bisa mengunjungi beliau, kalau New Zealand level 1. Seperti itu. Jadi saya benar-benar nggak boleh. Dan yang sekarang pun, yang boleh mengunjungi beliau itu, hanya satu orang, kemarin itu anaknya Bugina. Dan sekarang, istrinya boleh mendampingi, itu pun waktunya sangat terbatas. Nah, seperti itu gambarannya. Sehingga, Pak Yunus dan saya juga sampai berdiskusi. Oke, kita tetap tampilkan ya, Pak Yunus ya. Tapi yang dengan cara, dengan video, yang videonya ini juga bukan saya, yang bantu merekam, tapi Bugina. Karena Bugina yang anaknya yang nomor 3, yang boleh mengunjungi beliau. Nah, seperti itu. Semoga ini bisa menjadi satu, apa ya, satu masukan, jadi sepatu semangat bagi kita di Indonesia. yang istilahnya Pak Hoekstein, yang orang dari luar sudah begitu, sebegitu fahamnya tentang Indonesia, saya rasa kita harusnya, seperti kata Pak Yunus tadi, harus lebih bangga dengan kondisi Indonesia. Bisa memanfaatkannya. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I try to give a talk about the diaturnal exploration and development in Indonesia. It is a pleasure to do this and to recall memories which are important for the development. It started in various phases. the the colonial administration that's the first well, the well, well, the the well, the well, the well, Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati The prospects and led to the aid funds which were arranged to the Ministry of Foreign Affairs, New Zealand Ministry of Foreign Affairs. It started with a low-intensity scientific survey. It was formed as an executing agency for the government. Next slide. We can distinguish clearly the Kopahili and Mahan in 1931 and Lik Ardhyan, as he, as I, apparent at you. The selection of suitable geosom prospects were based on the theological setting, intensity of discharge, chemical fluid constituents, and ease of access. Here we have the VSI team listed, and the Gensal team. Four prospects and one prospect in Bali were selected. in Shishulik Shishukarami in 1992. The same happened for Danau Prata. and the Karmelgang, where it was then... where it was then... The same was written, although... and... because... an old... 1925... 1924 vintage... existed... Karmelgang 3. It was to help by the Dutch... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. In the first phase, we looked at the geophysical signature. The second phase was a pre-versibility study. And the survey of selected fields, including Amazon project, 1922 to 76. The third phase was a pre-versibility study. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 The data was used to locate the first explorator It will receive the first figure of the Kamal-Zhang. These are based on two wells. The exploration for the Kamal-Zhang also required further exploration. And here we have a truck-mounted building with ancillary equipment, a brown browser, a museum company. They are also provided materials. Three-course cable of 30 to 700 meters. And the logging wall undertaken by Gantelstaff using simple custom. And then five sites were selected for the first exploration. Well, it's Kamal-Zhang 6 occurred in the center of the field. The first two wells were Vodokti, and produced a 6-8 tonne per hour. Steel formed 6-8 tonne per hour. The bottom holes were at 600 meters and 500 meters, respectively. Tried in the Neon-Shaft, the Neon-Gentel group. And here we see the development of the Kamal-Zhang-Field. and the 1997-8 tonne per hour. And the Legan-Field is a small product. The first part of the Kamal-Zhang-Field is a small shop. And the next part of the Kamal-Zhang-Field is a small product. So if a small shopper, I'll use a small branch of the Kamal-Zhang-Field, dan dan menggunakan 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 dan di 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 dan tahun 2006 dan tahun 2007. So it was 10 wales that were held between September 1976 and October 1979. Now to depths of 930 and 1,800 meters. There was no correlation of water. Productivity with depths of the wales for its location. Five out of 10 wales were productive. Keep that in mind for future years. And here are production drilling on producing wales in the carbon area. In 1970, the plan was promoted again to use the scheme from exploration where the carbon damage is six. Unit 203 kilowatt monoblock unit with three exhaust turbines were offered by the U.S. The unit was installed in the carbon area. It was tested in success with significant noise through upward tilted exhaust pipes. So it's not an accident. It's 33 from many plans for local use. How much of the Kampankara village until power became from the new creator plant. The design of the plants started in 1978. and use a distribution unit. It's a distribution of output of 13 m. and inlet pressure of 6.5 bar. Sea temperature was 160. It gives centigrade. What is a vacuum of 0.23 bar absolute. With 29 centigrade cooling water. The cooling system was designed to provide sufficient cooling water without using surface output. The system includes a multi-mechanical energy. Daft cooling power. The generator was saying, because of New Zealand deteriorating financial aid. They were in late 70s. The government of Indonesia, so that the MENA, started to fund large parts of this. and the construction of the powerhouse. The total cost of that. I'm all I'm calling it. It was something. 30 million dollars. New Zealand. This person being a contribution to some 10 million. The power station was commissioned. In January 93. No. In January 93. No. In January 93. No. President. So after. No. 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 I refugee projects. Then the rehab and see men involved, Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 The Seslok Sesurame prospect was found to be not suitable for development. The survey and subsequent drilling led to the discovery of three types of geothermal systems. These were type 1, vapor-dominated at Kamajang and Dagayat, type 2, which are liquid-dominated at Salak Awibinyok and Danao Rata, and type 3 to be low-T outflow systems. Halfway along the project, the productivity of the first small-diameter exploration wells at Kamajang at the end of 1974 led to the proposal seconded by New Zealand aid to extend the original project by including the construction of the 300-megawatt power station at Kamajang. 330. 330 megawatt. power station at Kamajang. And here is a picture of the powerhouse Kamajang, which was finished in 1984 with well six being indicated in the image. And my father would like to now thank you. Thank you. And terima kasih. Di sini ada dua murid sahabat beliau yang akan memberikan testimoni, kesan-kesan atau kesan tentang Prof. Holstein. Itu yang pertama akan saya minta kepada Bapak Seiji Sudarman. Beliau sekarang masih menjadi pengajar, salah satu pengajar di S2 Geothermal UI. Dan seperti dikatakan tadi, kita sangat sering menemukan nama bujuan periringan. Holstein and Sudarman. Silahkan Pak Sayogi. Mungkin lima menit Pak Sayogi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya ingat Pak Holstein yang banyak mendevelop. Baik, tadi cerita mengenai daerah. Sebetulnya dia juga banyak mendevelop manusia Indonesia di bidang geothermal. Beliau adalah, kalau kita tahu, orang geologi bilang Van Belen-nya geologi Indonesia, kalau Van Belen-nya geothermal Indonesia itu adalah Man Perkostain. Dia tahu dari ujung ke ujung, dari ujung Sumatera sampai ke NTT, Sulawesi, semua dia sudah jalanin bersama saya. Nah, saya terharu waktu beliau mengatakan tahun 2018 terakhir ya ke Indonesia. Dia mengatakan, mungkin ini hari, ini kali saya terakhir, waktu itu dia kunjung ke ujung. Itu saya sangat terharu, ada apa sebenarnya dengan kesehatan beliau. Beliau tidak mau cerita, tapi saya sudah membatin bahwa akan terjadi apa-apa. Saya adalah orang yang dibesarkan, dididik sama beliau, dipromosikan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak nasihat-nasihat beliau, kegagalan, jangan sampai terulang kembali yang sudah beliau alami. Jangan diikuti yang gagal-gagal, tapi terus karena yang sudah baik-baik. Begitu juga dia berpesar kepada saya, supaya memberikan kepada generasi-generasi mendatang apa yang kita sudah dapatkan pengalaman maupun pengetahuan yang kita dapatkan baik dari Indonesia maupun dari tempat-tempat lain. Itu yang saya kesan-kesan beliau yang saya sangat, sangat ingat, selalu ingat. Saya adalah merasa diri saya, ini adalah murid, teman, dan di beliau adalah ayah saya. Saya orang yang... Itu saja. Saya nak ilang terus kembali. Terima kasih, Radir. Terima kasih, Pak Seyudi. Momen guru dan murid itu memang momen yang sangat dalam. Jadi, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Seyudi. Apalagi ketika bertemu terakhir tahun 2018, Pak Mr. Hosen sempat menyatakan itu ke beliau. Dan saya pikir itu sangat atas sekali. Sehingga kalau seandainya sampai Hermantabilo keluarga di webinar ini, kita sangat memahami. Yang jelas kita tahu, Pak Seyudi sudah menjadi murid yang sangat baik dari Dr. Hosen. Karena Pak Seyudi sudah mengimplementasikan ilmunya, baik sebagai akademisi di Trisabti dan juga di UI, dan juga sebagai praktisi geotermal Indonesia. Semua orang tahu Pak Seyudi sudah menarik. Terima kasih, Pak Seyudi, atas komentar-komentarnya. Yang sangat menarik sekali. Yang kedua, kami mintakan pesan dan pesan dari Bapak Surya Darma. Kita tahu Bapak Surya Darma adalah ketua masyarakat energi terbapapun Indonesia. Mantan ketua Indonesia Geotermal Association. Mantan board IGE, Indonesia International Geotermal Association. Pernah menjadi direktur PGA. Dan saya dengar juga pernah menjadi manajer GMB Kamoja. Ini mungkin ceritanya akan lebih baik. Silahkan Pak Surya, sama juga Pak Surya, lima minit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enaldi, Pak Yunus Daud. Terima kasih sekali saya diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk memberikan sedikit testimoni terhadap Profesor Hoxtein. Pak Yogi, ini Pak Yogi ini adalah anak ideologis dari Profesor Hoxtein. Jadi kalau ada, kalau saya barangkali lebih kepada sahabat dan sesuatu yang seringkali beliau menyampaikan harapan-harapan curhat terhadap posisi Indonesia. Karena beliau tahu barangkali saya lebih banyak aktif dalam rangka memperjuangkan pengembangan geotermal di Indonesia. Karena beliau merasa bahwa Indonesia ini menjadi sebuah harapan yang sangat besar dan bisa menjadi contoh bagi pengembangan energi geotermal di dunia. Oleh karena itu ada harapan-harapan yang sangat besar yang beliau curahkan kepada kita. Dan itu sering memang beliau sampaikan kepada saya. Saya memang berkenal dengan beliau mungkin akhir tahun 80-an ketika aktif di kegiatan geotermal dan kemudian saya tahu persis bagaimana rangka perjuangan beliau. Terutama terhadap Kamojang karena itu menjadi anak yang sangat ideal bagi beliau karena kemana-mana ceritanya pasti Kamojang. Dan ketika tahun 2019 saya mendapatkan informasi bahwa beliau terkena stroke. Kemudian saya coba komunikasi dengan berbagai pihak karena saya antara percaya dengan tidak percaya. Karena tahun 2018 masih ketemu di Jakarta dan beliau bahkan dalam pertemuan itu beliau sampai tunggu sampai hampir satu jam lebih karena saya tidak bisa hadir pada saat acara pertemuan di PGE. Dalam rangka peringatan 30 tahun, 35 tahun Kamojang. Tetapi kemudian beliau tetap memberikan pesan untuk bisa ketemu dengan saya dan akhirnya saya datang. Saya kira di situ masih ada Pak Yogi, ada imam dari PGE dan kemudian beliau menyampaikan beberapa hal. Dan salah satu di antara yang saya masih ingat persis adalah soal cadangan sumber daya geotermal di Indonesia yang menurut beliau itu terlalu kebesaran hasil, over estimated dari hasil perhitungan. Dan karena itu beliau berkali-kali minta saya untuk menghitung ulang, menghitung ulang. The only you can do, Surya. Dan itu adalah pesan terakhir. Dan kemudian beliau katakan, you bisa bicara dengan, saya sudah ngomong dengan pemerintah New Zealand untuk memberikan bantuan itu. Dan mereka juga mengatakan, Surya you can do that. Tetapi sampai hari ini memang itu masih menjadi mimpan. Dan saya melihat bahwa beliau adalah betul-betul sebagai seorang guru. Jadi sangat tepat hari ini kita membaca dan mendengar sesuatu dari catatan-catatan dari seorang guru. Karena kita tahu persis ketika seseorang mengalami stroke, biasanya yang paling diingat itu adalah yang masa-masa lalu. Dan kita lihat bagaimana ingatan beliau terhadap cerita Kamodjang. Cerita Salak, cerita Awibengkok, cerita Darajat, cerita Isolok, Sukarame, dan Bratan. Itu luar biasa. Karena itu adalah terjadi tahun 70-an. Ketika pertama kali yang akhirnya Indonesia sebetulnya memasang pembangkit listrik panas bumi tahun 78. Pada tanggal 27 November 1978, 200 KW. Dan itu beliau juga pesan agar dijadikan sebagai hari panas bumi Indonesia. Ketika saya menjadi ketua asosiasi panas bumi Indonesia antara tahun 2007 sampai 2011, saya pernah mengusulkan kepada Pak Menteri dan kemudian saat itu sudah dibuat konsep penetapan hari panas bumi Indonesia itu adalah tanggal 27 November. Dan kenapa 27 November? Karena itu adalah saat pertama kali pembangkit listrik dihasilkan di Indonesia dari Kamodjang. Yaitu 27 November tahun 1928. Saya kira banyak sekali teman-teman di sini yang hadir. Dan Pak Yogi di sini juga sebagai senior saya. Insya Allah kita akan memberikan dukungan itu. Ada Pak Anton di sini yang juga dari dulu juga aktif di panas bumi. Barangkali ini masih bisa kita perjuangkan. Kalau memungkinkan kita tetapkan tanggal 27 November sebagai hari panas bumi di Indonesia. Dan saya yakin Pak Hosten itu akan memberikan sebuah kesan yang sangat mendalam terhadap Indonesia. Barangkali itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Karena terakhir sekali dalam tiga tahun terakhir ini saya memang hampir tiap tahun ketemu. Kecuali tahun kemarin. Tahun kemarin sebetulnya kita sudah ada rencana untuk ketemu di acara New Zealand Geothermal Workshop. Tetapi karena saya datang sedikit terlambat ketika beliau datang hadir. Ketika saya datang beliau kemudian sudah kembali. Akhirnya saya tidak bisa ketemu. Tetapi tahun sebelumnya saya sempat bersama-sama dengan beliau makan bersama-sama satu meja. Dengan istrinya, dengan istri saya berempat di Rotorua. Saya kira itu adalah kesan yang sangat mendalam. Dan terakhir itu adalah ketika ketemu di Jakarta. Barangkali itu sebagai sebuah kenangan. Dan beliau adalah sebagai seorang guru yang sangat perfect. Maunya perfect. Sangat perfect. Ketika saya belajar tahun 1989-1990 di New Zealand Geothermal Institute. Kemudian ketika saya kembali ke Indonesia. Saya membuat beberapa paper. Dan setiap paper yang saya buat itu selalu diperiksa oleh Pat Brown. Karena saya ada background geologi. Bukan geofisik. Tapi background biasanya konsultasi dengan Hostain. Dan Hostain selalu dia close contact. Surya, you have to do this. You have to do this. Banyak sekali arahan-arahan. Dan itu semua adalah untuk perfect eksplorasi kita. Saya kira saya belajar banyak dari beliau. Dan mudah-mudahan kita di Indonesia harus bisa melahirkan juga kader-kader yang seperti apa yang beliau lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita punya waktu yang panjang dan banyak. Tentu saja banyak sekali teman-teman atau murid-murid dari Hostain. Prof. Hostain yang bisa kita munculkan di sini. Saya milik dari Atendi. Ada Pak Anton Wahyo. Ada Pak Bawasan Tosa. Ada Pak Amir Fauzi. Ada juga Pak Fred Mads. Ada Ibu Neni. Ada segala macam. Namun ada katepataan di sini. Dan kita juga sudah agak ceritakan. Sudah memakan waktu lebih daripada yang seharusnya. Para audien semua. Nanti akan ada session. A Q&A. Dan kami ternyata sepakat. Itu akan kami exchange setelah sesinya Pak Yunus ini. Jadi pada sesi ini Pak Yunus akan menceritakan tentang future challenges and development of and challenges, future opportunities and challenges of development in Indonesia. Bikin sekitar 10 menit. Dan setelah itu kita akan masuk pada sesi question and answer. Silakan Bapak Rottor Yunus silakan. Oke, terima kasih Pak Ifnaldi. Kembali lagi menambahkan waktu untuk saya berbicara. Jadi yang pertama berkenaan dengan Pak Hoxstain terlebih dahulu. Jadi saya yakin Pak Yogi itu punya hubungan sangat dekat dengan Pak Hoxstain dan seperti Bapak dan anak. Ya saya sangat mengetahui hal itu karena memang saya juga sangat dekat dengan Pak Yogi, dengan Pak Hoxstain. Pak Suria juga terima kasih atas kesan-kesannya terhadap beliau. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi kepada generasi muda ya. Bagaimana berhubungan antara guru dengan murid yang sudah cukup lama tetapi masih punya feeling, punya hubungan, punya jiwa dan perasaan dan sebagainya gitu. Saya sendiri merasa memang betul bahwa beliau itu cukup semangat, cukup tegas, cukup kerja keras gitu ya. Termasuk tahun 95 ketika saya sudah lulus, sudah packing, sudah dapat tiket gitu. Ketemu beliau sedang jalan menuju ke kampus Auckland University, masih ditawarin, kamu mau riset nggak? Udah mau pulang gitu, ditawarin riset, kamu bagus nih kalau ini dilakukan riset lagi gitu. Gitu, saya nolak juga gimana gitu, nggak nolak juga udah nungguin pengen pulang gitu kan. Jadi akhirnya saya telpon istri saya dan ternyata istri saya mengatakan bahwa satu tahun hanya bisa di sana, apalagi ini beberapa pekan ke depan untuk bisa memenuhi keinginan beliau juga. Jadi kolaborasi riset dan akhirnya saya pun dijadikan fellowship lagi oleh Profesor Alstein. Dan jadilah saya juga melakukan penelitian lain lagi dengan topik yang berbeda gitu ya. Meskipun kawan-kawannya udah pada pulang semua. Jadi ini menambah juga hubungan yang dekat saya dengan Profesor Alstein. Juga setiap kali datang ke sini pun juga bertanya tentang Indonesia, termasuk waktu di New Zealand. Juga sempat ketemu tahun 2017 dengan Pak Surya waktu itu juga. Beliau juga nanyain tentang Pak Yunus itu ada data itu, data karaha itu ada di luar negeri gitu. Di sini tempatnya gitu sebaiknya data itu bisa kamu kembalikan lagi untuk Indonesia dan sebagainya itu. Pesannya ini luar biasa gitu. Jadi beliau bukan orang Indonesia tapi concernnya sampai data-data itu pun juga tahu datanya ada di mana. Dan sebaiknya itu data itu bisa diperoleh dan dikembangkan lagi di Indonesia. Ini beliau. Terakhir kemarin ketika komunikasi dengan Profesor Hoxton yang ternyata yang menulis emailnya itu ternyata Ibu Raja Ayus Martina. Terima kasih. Jadi beliau pun juga nanya tentang Ijen. Gimana perkembangan Ijen gitu. Karena sebelum berpisah itu tahun 2018 itu juga saya persis presentasi tadi yang disampaikan oleh Pak Surya. Habis makan buka laptop beliau dengerin gitu Ijen kayak apa gitu. Nah ketika ketemu lagi itu masih nyambungnya ke Ijen gitu. Nanyanya Ijen jadi ini luar biasa jadi apa ya begitu perhatiannya beliau dengan murid-muridnya, dengan Indonesia gitu. Mudah-mudahan kita pun yang orang Indonesia concern dengan resources yang dianugerahkan kepada kita gitu.